Saya mau mulai dulu dengan yang paling baru dan paling banyak mengejutkan dari arti aktor Hollywood, suami istri Tom Hanks yang di social medianya mengumumkan langsung kepada publik bahwa dia dan istrinya positif Corona. Dia dengan sangat terbuka, jujur dan dengan sangat siap mengikuti seluruh protokol medis yang harus dilakukan. Menurut Anda dengan kesadaran penuh seorang warga yang terkena positif Corona ini, apa pesan apa yang ingin disampaikan? Karena begitu Tom Hanks mengumumkan secara langsung ia positif Corona, banyak yang bilang aduh seorang Tom Hanks saja bisa kena, dia ada di Sydney, Australia waktu itu. Sebenarnya di mana kabar baiknya tentang mengumumkan langsung saya terkena positif Corona. Ya, jadi ini kebetulan bersamaan dengan program yang diluncurkan oleh Muhammadiyah dalam hal ini Safari COVID-19. Jadi Safari itu adalah sadar faktor resiko dari diri sendiri. Nah, program ini sebetulnya ingin meningkatkan awareness masyarakat terhadap faktor resiko yang dipunyai oleh dirinya. Jadi sama seperti yang dilakukan oleh Tom Hanks, kami ingin mendorong banyak masyarakat untuk menjadi lebih self-aware terhadap diri sendiri. Apakah saya ini termasuk faktor resiko yang dapat menularkan? Karena itu sangat penting sekali. Karena kita tahu dalam konteks wabah ini kan tracking pasien menjadi kunci utama. Jadi memang pihak rumah sakit, dok maaf saya potong, jadi memang rumah sakit sama sekali tidak bisa membuka identitas pasien. Tapi ketika seorang pasien itu memang membuka dirinya bahwa ia positif Corona, itu akan sangat juga bermanfaat bagi masyarakat sekeliling. Supaya tahu bahwa kemana saja trackingnya ya dok. Betul. Dan bukan hanya untuk masyarakat sekelilingnya, bahkan untuk keluarganya sendiri. Nah, itu yang perlu kita tekankan. Persoalannya adalah, seperti yang dikatakan oleh WHO, stigma pada mereka yang terkena Corona itu jauh lebih gawat dari virus itu sendiri. Jadi mereka yang baru dalam pantauan, pengawasan, bahkan kena positif virus Corona, itu sudah terstigmasasi membawa penyakit. Jadi ada memang kegalauan yang cukup besar antara mau mengakui dan cukup menutupi buat diri kita sendiri saja. Ya, tapi sebetulnya kita harus melihat dari sisi bahaya terhadap lingkungan warga kita. Jadi, bahwa seperti diketahui tadi dari data-data yang ada, bahkan ini yang paling banyak meninggal itu kan yang usia tua. Ya, usia lanjut. Betul. Nah, ini harus kita sadarkan pada masyarakat bahwa jika dia tidak membuka diri, dia tidak aware terhadap faktor risiko yang ada di dirinya, maka itu akan membahayakan orang-orang yang dicintai di sekelilingnya, ya mungkin orang tuanya atau apa. Jadi, di situ bukan hanya dia tahu terhadap faktor risiko yang ada di dirinya, tapi juga kita bisa melakukan edukasi apa yang akan, yang sebaiknya dilakukan. Biasanya, apa sih problem yang Anda temui di masyarakat terkait dengan virus corona ini? Biasanya ini, karena mereka masih memakai stigma itu ya, jadi merasa bahwa kalau sudah masuk kriteria orang dalam pemantauan, itu takut dijauhi, takut tidak mau diajak komunikasi oleh orang sekitarnya. Sehingga pada beberapa kasus yang saya tahu dan saya dengar, ini malah mereka melarikan diri gitu. Justru melarikan diri? Sangat salah, karena betul. Jadi pada saat dia harus disolasi, harus diam di rumah, dia tidak paham terhadap bahaya yang dia timbulkan, sehingga dia kemana-mana lah ini. Ini yang harus kita segera sadarkan secara cepat dan secara luas ke masyarakat. Iya, karena di Itali dan di Jepang misalnya atau Korea Selatan, itu kan sebenarnya ada yang dia sudah sakit, tapi dia memaksa untuk ikut dalam acara masal. Iya, betul. Itu sebenarnya kesadaran dari kita juga, kalau misalnya kita sudah tahu ada sesuatu yang tidak enak, berarti kita juga harus tahu diri untuk tidak ikut dalam pertemuan-pertemuan besar. Tapi sebaliknya kita yang sehat, juga tidak perlu kemudian melihat mereka yang dalam pantauan, dalam pengawasan, atau yang bahkan positif corona, itu sebagai sesuatu yang pembawa penyakit dan menjauhi dia secara sosial. Ya, betul. Bahkan kita harus memberikan dukungan moral. Apa yang bisa dilakukan, kita perlu tetap kehati-hatian, virus itu juga tetap berbahaya, tapi juga kita perlu solidaritas bersama, melawan bersama penyebaran virus corona ini. Apa yang Anda bisa berikan pada kita semua, pada masyarakat, dalam bentuk solidaritas bersama itu? Salah satunya memang kita harus segera memutuskan rantai penularan, dalam arti memang teman-teman yang dari Wuhan tadi bisa memberikan informasi yang lebih jelas, kemudian kita juga bisa mendukung bahwa sebetulnya isolasi yang memang harus dilakukan, itu bukan hal yang memalukan, tapi untuk demi menyelamatkan keluarga, lingkungan, itu harus kita dukung. Jadi mungkin isolasi mandiri ini mungkin penting, ini penting dilakukan oleh orang-orang yang memang dia harus sadar bahwa dia punya faktor resiko menularkan, dan itu bukan hal yang memalukan. Menurut dokter, tracking pasien itu perlu dilakukan secara tertutup atau lebih baik secara terbuka? Ini bisa dilakukan dua-duanya? Tentu bisa dilakukan dua-duanya, tapi mana yang lebih baik? Dalam hal ini, kalau akan lebih mudah jika itu dilakukan secara terbuka. Anda melihat itu bisa dilakukan lebih baik secara terbuka, itu tidak akan menimbulkan kecemasan yang punya dampak kecemasan yang lebih besar? Kecemasan ini bisa diatur dengan media komunikasi risiko yang baik juga. Jadi kita beri pengertian dulu secara luas, sehingga masyarakat pada saat itu dilakukan, saat terbuka sudah lebih siap. Saya kira itu penting. Karena tadi Anda katakan di komunikasi, silakan Anda duluan dokter. Wabah ini hanya isolasi, ya. Ya, karena seperti yang tadi dokter lakukan bahwa di observasi, di isolasi itu sebuah treatment yang memang perlu dilakukan, tidak perlu ada rasa ketakutan yang berlebihan, termasuk juga tidak perlu ada labeling yang berlebihan pada mereka yang memang harus di observasi. Itu protokol kesehatan biasa saja. Biasa dalam arti, ya, yang memang harus dilakukan. Tidak ada sesuatu yang menakutkan dari perawatan itu, atau treatment itu. Betul, kan juga tidak selamanya. Ini hanya sampai maksimal 2-3 minggu. Dan terbukti juga banyak pasien... Dan selama isolasi, ya, betul. Pasien positif corona tetap sehat. Ya, dia bisa tetap bermain di media sosial, masih bisa nonton TV. Ya, artinya biasa saja kegiatannya, cuma hanya menghindari di tempat-tempat keramaian. Sampai jumpa di video selanjutnya.